Bima, kamu nakal! Ayo, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like ya! Teman-teman, masih ingatkan cerita 2 dunia 18 kemarin? Pimantara melarang Raisa untuk bertemu dengan Wowo. Karena Raisa menolak, akhirnya Pima marah dan Raisa pun dilukai dengan dipatahkan sayapnya. Waktu Wowo mengerjakan tugas sekolah di rumah, Wowo tanpa sengaja memecahkan foto Wowo dan Raisa. Kira-kira ada pertanda apa ya? Yuk ikutin kisahku! Selamat pagi Moli, bangun! Wowo teh mau ketemu Kak Abi, mau minta izin ke dunia Raisa. Kak, Kak Abi! Kak Abi disini dek! Berhenti, kamu maju! Mundur, mundur! Maju, maju! Sekarang loncat! Ayo loncat lagi! Bahaya itu! Loncat, loncat! Loncat! Wala! Kak Abi, Wowo teh mau minta izin ke dunia Raisa. Diam, diam, diam. Sekarang hati-hati. Tiarab. Tiarab, tidak ada musuh. Tiarab, tiarab. Tapi apaan sih? Tiarab. Ayo, tiarab. Alhamdulillah, musuhnya sudah pergi. Sekarang tinggal santai. Kalau saya bilang muter, muter ya. Serius? Muter, Kak. Muter. 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 Loh, dek, Wowo. Kamu ngapain disitu muter-muter? Aneh. Aneh gimana, Kak? Orang tadi ke Abi nyuruh, Wowo berhenti. Maju. Mundur. Tiarab. Jongkok. Loncat. Dan muter-muter. Hmm, ke Abi tuh yang aneh. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Siapa yang nyuruh kamu muter-muter? Orang ke Abi lagi maper ini loh sama teman-teman. Terima kasih. Tiga. Oh alah, kirain nyuruh Wowo Hihihi, maaf, Woteh salah paham Yaudah kak, Woh mau minta izin ke dunia Raisa ya Yaudah sana hati-hati, nanti pulang lagi ya Oke Wowo, harus segera ke dunia Raisa Soalnya dari kemarin perasaan Wowo teh gak enak Wowo, akhirnya kamu datang, Woh Ya Allah, kamu teh kenapa Raisa? Kok sayap kamu patah? Sayapku patah, Woh Aku tidak bisa terbang Kok bisa patah, Raisa? Kamu kenapa kemari, Woh? Ada Bimentara Dia itu sepupunya Poppy Dan Bima jahat sekali Oh, jadi yang matahin sayap kamu Bimentara ya? Aduh, sakit Wowo batin ya, Raisa Bima, jangan ganggu Wowo Wowo, berani juga kamu datang ke sini Oh, Bima Jadi kamu yang matahin saya, Raisa Hehehe, aku yang mematahkannya Kenapa? Kamu marah Wowo sangat marah Ayo kita pergi dari sini Kita selesaikan masalah kita Kamu menantangku Jangan, Woh Bahaya Hehehe Ayo ikut, Wowo Kita harus selesaikan masalah ini Ayo Tolong kalian berhenti Jangan berkelahi Bima Oh, mau tanya Kamu sepupunya Poppy ya? Dan kenapa Kamu ganggu Raisa? Iya Aku sepupunya Poppy Dan aku dimintai tolong oleh Poppy Untuk menghancurkan persahabatan kalian Oh, jadi semua ini ulahnya Poppy Persahabatan Wowo dan Raisa Tidak akan pernah hancur Kamu nakal Kamu menantangku Ayo kita adu ilmu Indigo Ayo Sebenarnya Wowo Paling tidak suka berkelahi Tapi Kalau untuk pembela kebenaran Wowo akan lakukan Apalagi Kamu Telah menyakiti Raisa Sahabat terbaik Wowo Hm Wowo akan lakukan Siapa yang kalah Maka Dialah yang tidak boleh bertemu Raisa lagi Baiklah Wowo setuju Ayo kita mulai Hahaha Akan kalahkan kamu Wowo harus hati-hati Sepertinya Ilmu Indigo Bima Kuat juga Naga Api Naga Api Bima Kita jangan berlama-lama Ayo kita keluarkan Jurus pamungkas kita Terima ini Wah Bahaya Waru segera menghindar Terima ini Ternyata Wowo kuat juga Aku harus hati-hati Tolong kalian berhenti Jangan berkelahi Raisa Jangan disitu Wowo akan segera akhiri ini Dengan jurus pamungkas Wowo Hiyaa Akan kalahkan kamu Yeaaah Wowo akan segera akhiri ini Wowo akan segera akhiri ini Wowo akan segera akhiri ini Wowo bangun Kamu kenapa Wowo Aduh Kenapa jadi seperti ini Aku kan sudah bilang Jangan berkelahi Wowo Wowo Begitu disayangi oleh sahabat dan keluarganya Sedangkan aku Tidak ada yang membantuku Bahkan Poppy juga tidak bisa datang Di saat aku terluka seperti ini Ternyata Aku telah salah membela Poppy Raisa Oh gak apa-apa Kok Raisa Alhamdulillah Udah selesai Bima jahat Buat apa berkelahi Kalau untuk membela Poppy Yang sudah sangat jelas ketahuan mencuri Maafkan aku Wowo Maafkan aku Wowo Raisa Aku telah berbuat jahat kepada kalian Ia Oh maafkan kok Bima Maafkan aku Raisa Mulai sekarang Aku akan berubah Dan menjadi teman kalian Ternyata Hidup damai Tak bermusuhan Sangatlah menyenangkan Aku Memaafkan kamu Bima Alhamdulillah Akhirnya Bima Akhirnya Bima sadar juga Atas kesalahannya Ia Bima Hidup damai Tanpa penusuhan Antara sahabat Adalah Hal yang sangat menyenangkan Bangun Woh Ayo bangun Sekarang kita ke dunia nyata Dan kita temui Poppy Iya Kamu anak yang baik Teman-teman yang ada di rumah Maukah kalian memaafkan kesalahanku Yang telah menyakiti Wowo dan Raisa Aku mohon maaf ya Itulah ceritaku teman-teman Gimana Seru kan Wowo teh mau tanya Nanti Kalau Poppy minta maaf Wowo harus maafin gak ya Soalnya Poppy sudah membuat Wowo dan Raisa Seperti ini Wowo Tunggu komentar kalian ya Maafin Poppy Atau enggak Dan terus saksikan Dua Dunia 20 Dalam episode Sahabatku Kembali lagi Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya